Hey! Oh, my gosh! Oh, my gosh! Oh, kakaknya... ...dang ke hati sih, mokak itu! Oh, my God! Ternan-ternan, ternan-ternan! Ini ada obatnya, ada obatnya. Aku siapinnya. Oh, you want me so well. Udah, kamu nyetir aja. Aku siapin, ternan-ternan. Oh, my God. Aku mau siapin. Are you ready to go? Let's go. Yes, of course. Aku siapin, aku siapin. Fokus nyetir aja, tenang aja. I got you. I got you, girl. Tapi memang ya, sebenernya kalau coklat kebanyakan juga, kadar gulanya tinggi banget nih, Kak. Beberapa coklat. Beberapa coklat, kadar gulanya tinggi. Kok bisa bikin kita gemuk? Kalau nggak sakit gigi loh. Sakit gigi sih sebenernya ya. Ya, makanya harus pilih. Kan kadang ada tulisan coklatnya 60%, 70%. So, you can always find coklat yang nggak bikin gemuk. That's not a problem. Kayaknya Allah Sayang-sayang. Sayang-sayang. Kayaknya Allah Sayang-sayang. Ayuh, ayuh. Bisa hangat. Sayang-sayang. Kayaknya Allah Jukiti! Hai, Jem. Apa kabar? Baik. Kamu sehat-sehat aja, kan? Iya. Tapi kayaknya gemes deh. Kamu gak wendutan, ya? Oh iya, Jem. Aku datang kesini mau nagih uang arisan. Boleh nyusul aja gak duitnya? Boleh. Kalau gitu kamu tanda tangan aja dulu. Jem, ya ampun. Kalau habis makan, bingung biar gak seret, ya? Dari kocoklat-dari, temen-temen. Di-Ti-Ti. Pembukaan kedaihatan. Hobi makan coklat emang ngerentan banget timbulkan masalah gigi. Hai, baby. Oh, I'm feeling bad. Hobi makan coklat emang nerentan banget timbulkan masalah gigi. Ya, walaupun kandungan kokoa bisa membunuh bakteri penyebab karang gigi, tapi pemanis buatannya dicampurkan ke coklat bisa bikin gigi rusak. Nah, buat mams yang punya anak suka banget makanan serba manis seperti coklat, gak boleh lupa untuk terus ngingetin mereka betapa pentingnya menjaga dan merawat kesehatan gigi. Yap, rutin menggosok gigi dua kali dalam sehari harus dibiasakan sejak masih kecil. Nah, biar suasana gosok gigi jadi lebih menyenangkan dan bikin kidos tambah semangat, ada tips and triknya nih. Biarkan anak memilih sendiri bentuk dan warna sikat gigi favorit, begitu pun dengan aroma pasta giginya. Setelah itu, kita bisa ajarkan cara menggosok gigi yang benar. Mulai dari bagian depan dengan gerakan lembut ke arah kanan dan kiri, lalu ke atas dan ke bawah. Baru kemudian lanjut ke gigi bagian dalam dan belakang. Kita sebagai orang tua juga harus kreatif, ciptakan suasana menyenangkan. Misalnya dibuat ala lomba menggosok gigi atau sambil bernyanyi. Oh iya, satu lagi yang harus diperhatikan mams. Sehabis makan makanan manis, jangan langsung gosok gigi ya. Ini karena gigi masih dalam keadaan asam. Sebaiknya kasih jerah dulu sekitar satu jam, agar enamel atau lapisan luar gigi gak cepat terusan. Healthy teeth, happy smile. Hai mbak. Halo. Betul, tadi perawatannya yang tadi ya mbak ya? Iya. Yes, mams. Kita udah siap sekarang ini, sudah di spa. Mau perawatan, girls turn out. It's gonna be fun. It's gonna be so much fun. Karena ternyata mams ya, coklat itu banyak banget manfaatnya untuk perawatan kecantikan. Salah satunya, dia melembabkan kulit. So, kita mau ngapain sih perawatannya? Apa aja? Nanti, kita udah ada mesajenya ya mbak ya, kita ada mijitnya, lulurnya biar diangkat semua kotor-kotorannya. Abis itu berendam coklat buat tadi, untuk menjadi lembapin kulit kita. Oke, can't wait. Are you so ready? Iya dong, ini saatnya kita memanjakan diri kita. Let's go. Enjoy this. Thank you. Thank you. You don't know how to love me when you're sober